selamat menikmati sehingga daerah ini mati, ini cara ilmu manteng, kalau didul hayat, agar tidak terlalu mati terus salah mati-mati kalau cara medis itu misalnya, jantungnya berhenti, tapi detaknya jantungnya berhenti kemudian agama, agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini, sampai saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? rohnya dijabut, rohnya dijabut, dijabut, terus disebut mati lalu yang mati itu apa? rohnya apa? jasadnya jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil, kita mati berarti roh kita sendiri tidak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun, itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasroni, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut jadi, ini penting kalau itu rakan sebab ini, orang tidak mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? ya tidak ada mau petualangan pengalaman coro orang tasawuf, fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting suruh, segera penting-penting, coro kita penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita-kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti saya akan tahu mana ayat yang disebut di surat Arum oke, kita goblok dulu ya kalau latihan goblok sih, kok bergoblok terus pinter kok gobloknya tidak masalah, sementing ini kok latihan sih tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus, ya tahu benar sampean tak beda ya, uang mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? enggak berarti dalam konteks ini, orang yang mati syahid apalagi para nabi itu mati enggak? enggak sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara kita sehingga enggak bisa berkeliaran itu enggak warna nabi bisa jalan-jalan ini masyur kali nabi ngentikan ketika beliau mau ke pundut itu sobat mau nangis, jadi nabi malah dawe ringan ya malah api cuma aku enggak mati ya enggak kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu hayati ya khairun lakum wama mati ya khairul lakum aku mati ya abe' urib ya abe' wa'ama hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah majafekih yang wali ane wajib tadi berlaku, berlaku terus nak kapudut ya Rasulullah ya malah penak aku nak kapudut itu jajar pengiran terus duluk kue seri-seri nabi nak kelakuanem abe' aku muji pengiran nak kelakuan melek, pengaku supaya parak pengiran tak jaluk sepura nah ini, tidak berlaku terus ayah merguligus selain itu sebakat, yana yang jaluk sepura lakuk saksanya kuil lah ya urib dia misalnya mati saya ikilah ya urib tapi kan gak dua hak jalan-jalan vertiguri malaikat terus full panjang malah sampai buddha apa nyata-nyata berarti itu pede banget saking yakini nganti di vidah vidah ini ada kitab-kitab ini jadi sampai ada jodhara ini memang dalam kitab imam malik itu ada atakoh kubur atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12 ribu terus di Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu oh itu bagus itu peningkatan semua itu nanti beli orang nanti kekemi nah saya anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok nah saya lihat kerawuk kalau belah-belah itu udah ngerat untuk kamu karena kamu sekitar orang meyakinkan kerawuk nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasolah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah s.a.w. ketika me'erot Rasulullah ketika me'erot itu dihamuah hadis sokhaih seolah lagi di semua hadis sokhaih nabi itu ketemu para nabi ketemu karena bagi Allah tidak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi saudara ini khasut ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam segera ketemu nabi Nuh dalam semua sejarah karena cari beda madhab cari ulama itu lucu nabi Muhammad kenapa nabi Nuh cari beda madhab cari tadi enggak perlu karena nabi Nuh itu madhabi nangang fasek dida gak na mati celoko mencit nah nabi Muhammad nang fasek dida gak na disepu sepura berhubung beda mad masalah hati ketemu cari ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanji nabi apa yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa nabi Ibrahim terus yang mujma'ala ya Musa Ibrahim Idris Isa Adam ini kok gak ada sentimen masyur itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat nabi Ibrahim diam padahal ngelipati Ibrahim Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim buatan komen barang munggah kolangit tenangnya nabi Ibrahim dikandani sana apa wajibnya sholat seket nabi Ibrahim mandok-mandok ya cara nabi Ibrahim pengirahan ngutus di pikir tidak perlu di komen nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat seket umatku yang bener orang kuat umatku seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad nabi Muhammad itu nabi yang meskipun abdullil kholki tapi kan senior ya Rabban tak kalau aku nabi Ibrahim tak bantah itu umatku tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat karena punya akhlak kalau nabi Ibrahim ngawir umatku padahal Nabi Ibrahim Musa jelas nanti kan umatku yang kuat umatku seakan-akan kan karena umat dia gak kuat selainnya pasti lebih gak kuat padahal gak juga karena aku seneng disayang itali ini jenel abidin sholat sedino saya urokaat berat ben nabi Musa ketok keliru ini dari siapa saya ketrakaat terakuat aku di umat ali jenel abidin sedino saya urokaat kalau nanti sholat sedino kalau ngatus urokaat bisa lah tau paling kan aku temen nabi Musa kalau nanti tapi mau tau tak jokon terus itu kyang-kyang kuno na ramadhan jik kuat loh ya terawih kan di spiro telur di korek itu nasing waras di spiro tidak terlalu di korek terhajutnya terhajut standar 12 2 amatir wah saya gak murah terhajutnya standar terlulas 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 itu terhajuti rolas kita terhajuti 10 kita terhuti 10 kita terlulas kaperi itu rolas rolas berarti terlulas berarti terlulik guys rambulah rambulah sampai terlulas tiga tiga tambah pitulas rokaat berarti seket kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat seorang asing serodok kiai kan kobliah asal lo coba di asar seket sembrono tapi nabi muhammad nabi yang baik itu 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 sentimen ya boleh nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima waktu berarti pitulas pitulas roka nah yang ada sentimen itu begini lalu nabi Musa aku nangis nabi muhammad sempurna bisa nangis aku pengirahan mayuki kaya Musa yang nangis nangis ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas diatas saya dia tidak terima kelasnya dilewati wakanya nabi ya karena punya rurung itu ada sentimen kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang tidak punya sentimen makanya nabi Musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi nabi muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di koran karena dia paling banyak sentimennya sering gerutu tapi lucunya pengirahan itu senang gerutunya nabi Musa dan itu tidak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia ngurutu terus gitu ngomong sendiri ngurutu khidda itu ngurutu bahasa arabnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang ngurutu nabi muhammad tanya sama jebril ya jebril kenapa Allah tidak tersinggung ketika Musa mengurutu terus jawa jebril huwa ya alam muhidda pengirahan huwa sapal mba gaya nidik jadi dia dibarno dan itu tidak cerita isroiliyat itu cerita-cerita yang masih di hadis ini tidak cerita isroiliyat cerita-cerita masih di hadis ini tidak cerita isroiliyat makanya gerutu itu ya oleh merengkel itu ya oleh asal proporsional ini merengkel itu ya oleh asal proporsional itu siji syaratnya keyakin aku kasihnya pengirahan problem itu ada orang yang kasihnya pengirahan Musa itu tidak terima contoh paling masyur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum jebarin kaum kan aniin tidak 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 diterjemah sensitif kamu tidak tahu barang jari setelah kaum kan aniin ditaklukkan Nabi Musa seorang yang turisina turisina gunung ini itu mulai Jordan ngantos kawasan Mesir ini ini nabi Musa mengajak waktu Musa mengajak 70 orang pilihan ya santri pilihan kaya pilihan singkat cerita Nabi Musa mengajak sebabnya umat Taurat umat yang ditumpuk Taurat 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 enak sampai ketemu pengiran kita tidak bisa percaya kalau tidak melihat Allah sendiri pengiran tersinggung nabi nabi levelnya mati bareng mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang di tempat pulau tidak jadi seksi dengan mata ini terus sisi pilihan seperti pengiran di percaya dikomplem Nabi Musa jadi nabi sering sering nabi pengiran senang pengirahan pengiran kenapa keliru tapi pengirahan salah salah pengajian tidak siar Islam tapi orang wali tidak sholat itu wali tidak terima sholat ini wali tidak 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 wali padahal jadi yang senang sofawal tidak sesat sembronan maksudnya kabel ada ilmu ini karena kalau tidak sholat ada ilmu hanya tidak jadi ada wali sholat ini astahi ini tidak berapa itu sudah bukan tidak tidak bukan bukan bahwa seingat itu paru-paruan tapi nabi kasih pecinta nabi mafa alas sufaha uminna ini ngomongi ladu tahu wa'iya nabi sambil berdek perkara ini salah menisanku serius perempuan ingin nabi mestil menisanku Bima fa'alas sufaha uminna Kalau dianggoblok Liru jinan pertimbang Barna rampun Bima fa'alas sufaha uminna Atuh liku Untuk rusak banjir Bima fa'alas sufaha uminna Jadi mulanya Dianggoblok Pengeran itu cara pandang itu Apa ya Sering di luar dugaan kita Nabi Musa Yang kaya ngono Kekasih pengeran Dalam germeng terus Tapi baru kaya nabi Kekasih pengeran Ngermengi wajah Dari rahmat Masa nabi Muhammad shalat Saya ketrakaat Di sudha lima Nganti pengisian Wajah kagari wajah Nganti pengisian Nabi pengeran Yudhani wajah lima Bapak lima Di sudha lima Patang pulau Pas nganti songo itu Patang pulau lima Pas kaya lima Nabi Musa Lagi usulkan nyudun Wah itu cara kesampaian Cus Jadi kaya lima Kan patang Kan seket Mari musuh fare so matematika Beda tako Seket dikurangi lima Bing songo Kaya berhubungus Seket bing lima Bing sepulau kan Seket Berarti Berarti nabi songo itu Ujek Ujek lima Lagi Seket Di sudha lima Lima Peng songo Kaya lima Nabi Muhammad Bola balik Peng songo Mereka Disudahnya Pengeran Ya Terakhir lima Nabi Musa Maturna Pengeran Tapi menisar kan Ya lucu Kalau bumi Dugano Dan nampok sholat Sepulih rasidu Kan Malah Malah Raka Raka Ruan Kan Jadi Pensaman Ngerti Malah Ini Mereka Urib Itu Orang mati Makanya Gak ada aliran Manapun Di Islam Ini Yang Memungkiri Kalau doa Itu Sampai Mayit Meskipun Ada yang Mengkritik Tahlil Mengkritik Mitung Dinani Mayit Oke Gak apa-apa Ada yang Kritik Bagus Bagaimanapun Ada support Ada kompetisi Ada identitas Tapi Kalau Meyakini Doa Gak sampai Mayit Tidak ada Dalam Firkoh Ulama Manapun Meskipun Ada yang Kritik Kevihahnya Misalnya Kevihah Tahlil Itu Bid'ah Gak masalah Ada yang Kritik Seperti itu Tapi Kalau Mengatakan Doa Gak sampai Mayit Itu Salah besar Karena Gak ada Firkoh Pun Di seluruh Dunia Termasuk Binbas Sekalipun Yang Meyakini Doa Itu Gak sampai Mayit Semuanya Itu Sepakat Sampai Mayit Karena Doa Itu Diajarkan Oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Kabedomo Rabbana Firli Wali Walidaya Satrusi Walil Mu'minin Wastad Firli Dampika Walil Mu'minin Wal Mu'minat Ketika Orang Sudah Mati Ada Domo Allah Mahfir Lahu Wa Afi Wa Fuh Karena Tadi Logikanya Gampang Yang Mati Itu Jasad Roh Itu Gak Pernah Mati Karena Roh Ini Gak Pernah Mati Roh Ini Ada Masalah Besar Dia Ngadepi Mungkar Nanggir Ngadepi Macem-macem Karena Dia Hidup Nah Kemudian Cerita Yang Kita Ingkari Adalah Yang Berlebihan Cerita Ke Jawa Malam Apa Mulai Terus Kamar Tiga Rokok Mere Zaman Seneng Rokok Rokok Terus Di Rokok Mereka Kadang Tiga Gemblong Jari Seneng Ani Mereka Cokok Tikus Jari Mereka Mulai Nah Kalau Itu Kadir Mereka Ngawurnan Di 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 Makanya Ruh Itu Gak Pernah Selesai Didiskusikan Ulama Ada Mengatakan Ruh Itu Apa Ada Mengatakan Ruh Apa Tapi Apapun Itu Istilah Quran Memang Ruh Itu Nggak Makhluk Disebut Kuli Ruh Min Amri Robi Itu Kan Jelimet Sudah Jadi Begini Kalau Terang Tapi Salah Faham Allah Itu Punya Dua Istilah Ada Ada Langit Bumi Yang Fisik Itu Ada Amr Makanya Istilahnya Quran Ada Ada Amr Dan Ruh Itu Kategorinya Ada Amr Amr Itu Susah Difahami Karena Fisik Kita Ini Tidak Cukup Memahami Amr Fisik Nah Caranya Mahami Bia Gus Gampak Giri Waya Faham Narung Waya Faham Cepek So Faham Caranya Bia Mati Nah Dalam Kontek Ini Hidup Yang Sekarang Menjadi Kita Bodoh Nah Ini Yang Nabi Kadang Hentikan An Nasuniamun Wai Zamatuh Intabahu Manusia Yang Sekarang Ini Hakikatnya Tidur Nanti Kalau Mati Baru Bangun Ngilir Intabahu Bangun Contoh Gampang Begini Contoh Paling Gampang Saya Ini Nganggap Duit Penting Sesuai Anak Mondok Bayar SPP Nanggap Duit Penting Ternyata Diloh Mahfud Saya Ditekir Nanti Itu Mati Jam 11 Mati Atau Andikan Anak Saya Nggak Bayar Sat Juta Terus Dikuarkan Dari Sekolah Asal Masalah Kita Anggap Masalah Kita Dikuarkan Dari Sekolah Kita Anggap Masalah Sesuatu Yang Gak Masalah Kita Anggap Masalah Bareng Kue Mati Tenang Ngerti Anak Miku Gara Gara Salat Ditulis Min Ahlil Jannah Orang Sarat Sekolah Taurah Sekolah Akhirnya Akhirat Ngerti Sekolah Enggak Penting Tapi Terus Nol Ngerti Ngerti Saya Nganggap Sujud Tidak Penting Ini Koyak Nodol Ayam Sarsep Terus Ber Tapi Ngitung Duit Tapi Ngerti Ngerti Pengiran Orang Seneng Duit Nerokok Seneng Sujud Suarga Terus Sadar Kusti Boleh Penting Sujud Timbang Duit Ngerti 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 Ngawur Neng Koran Wakum Minasajitin Udah Tukang Duit Ngerti Ngawur Nah Dalam konten Ini Manusia Sekarang Bodoh Pinter Masa Banyolah Ini Rasanya Susah Banyolah Banyolah Tak Jamin Sampai Nak Mati Mesti Pinter Musiku Naseh Pengiran Laku Tukun Tafi Ghaflat Min Hada Fakashafna Angka Ghit Aka Faba Sorukal Yawma Hadid Kwe Seikil Lali Rapati Roh Ilmu Tapi Subhan Naseh Mati Fakashafna Angka Ghit Tutup Tutup Budung Tak Ilang Jadi Pengiran Faba Sorukal Yawma Hadid Kwe Subhan Pinter Hadid Cerdas Makanya Kamu Daksa Susah Pinter Pas Latarawun Naljakhim Pas Pinter Pas Wayah Melebu Merokok Itu Perkoro Ini Tepat Alha Kumut Tak Hasur Hatta Sur Tumul Mak Kopi Kalla Sofa Ta'alamun Suma Kalla Sofa Ta'alamun Terus Kalla Ta'alamun Ilmal Yakin Pas Ilmal Yakin Pas Latarawun Naljakhim Pas Dibuka Pengiran Lu Hake Kote Urepem Didelok Sujuh Temuk Sidiq Wem Mocotas Sidiq Nak Juwagung Suwengi Mocotas Sidiq Mopeng Teluk Ketona Kabewek Pengiran Keuangan Konco Nanti Direwangi Umbal Sak Juta Mok Kangen Konco Mas Salah Lalu Rata Kangen Mejid Dumbali Sak Juta Kau Nanti Ngeke Duit Mejid San Duit Duit Anggep Kangen Mejid Kadang Konco Tak Biayai Sak Sekali Kangen Mejid Biayai Ngiling Ini Makan Seneng Umrah Orang Orang Duit Kangen Nabi Biayai Sepat Likur Juta Kadang Kangen Konco Kangen Sini Penting Penting Ngomong Rionibar Nabi Santri Rionibar Nga SMA Nabi Sumpah Ditakok Nabi Pengeran Tapi Orang Ngaram Nabi 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 Nabi